Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan saya Budi Komputer Hari ini saya akan berbagi lagi bagaimana cara setting BIOS Untuk install ulang Windows 10 UFP atau GPT Pada sebuah laptop ya Laptop Lenovo Lenovo Ideapad S145 Ideapad S145 Namun sebelum saya lanjutkan ya Mohon maaf karena disini pinggir jalan besar Jadi suara-suara mobil, sebeda motor itu sangat keras sekali ya Jadi harap dimaklumi Oke kita lanjutkan Yang perlu kita persiapkan adalah sebuah plastis ya Ini saya sudah menyiapkan sebuah plastis Ini mereknya Sandisk ya plastisnya Nah di dalam plastis ini sudah ada Windows 10 UFP atau GPT ya Dan jangan lupa ya Kita persiapkan juga sebuah jarum pentol ya Untuk membantu kerja kita ya Oke langsung saja Perhatikan ya Jangan sampai salah ya Ini laptop dalam keadaan mati ya Dalam keadaan mati Kemudian kita colok ya Plastisnya di USB ya Di lubang USB-nya Ini terserah di yang mana Yang penting dicolok di lubang USB-nya ya Kemudian Kita persiapkan jarum pentol ya Nah Oh ya Namun sebelumnya ke jarum pentol ini Cara yang saya beritahu ya Ada cara yang pertama ya Cara pertama Gunakan tombol power ya Gunakan tombol power Tekan tombol power Kemudian dibarengi dengan tekan FN Sama F2 Nah Biasanya ya Biasanya cara ini Sangat Kurang berhasil ya Saya bilang sangat kurang berhasil Ini Jarang berhasil Kalau Menggunakan Seperti itu tadi ya Tekan tombol power Dibarengi FN Sama F2 Nah Langsung Biasanya masuk ke menu BIOS Cuman Sangat jarang berhasil Nah Kita gunakan Cara yang pasti-pati saja ya Gunakan sebuah Apa namanya Jarum pentol Nah ini Kalau ini Trik yang paling gitu Untuk masuk ke menu BIOS Ya Karena kita akan Menginstall ya Menginstall laptop ini Jadi harus kita gunakan ini Oke langsung saja Dimana kita nyolok Jarum pentolnya Perhatikan ya Nah ini Nah ini Ini Di lubang ini Nah ini ada lubang Charger ini ya Charger Charger apa ini ya Bentar ya Oh chargernya sebelahkan kiri ya Nah ini lubang Apa namanya Ini lubang Salon ya Nah di sebelah Di sebelah lubang salut ini Ada lubang kecil ya Nah ini Perhatikan Ya Ini ada lubang Kecil Silahkan perhatikan sendiri ya Nanti ada disitu lubang Nah Kita tekan saja ya Tekan sedikit Sampai ada suara Tek gitu ya Nah Bunyi ya Tek gitu ya Nah Dia akan hidup sendiri ya Dia laptop nyala ya Laptop nyala Dan langsung timbul Tulisan seperti ini Nah Sekarang kita pilih menu Boot setup ya Nah Kita menu Pilih Bios setup ya Nah Ini banyak pilihan ya Nah kita gunakan Bios setup Kalau yang Normal setup ini Kita Enter Maka langsung ke Windowsnya ya Nah Karena kita akan Menginstall ulang Dan kita masuk ke Menu Bios Maka kita pilih Bios setup Bisa juga kita pilih Menggunakan Boot menu Ya Bisa juga Ini Secara cepatnya ya Pilih Boot menu Cuman saya Berbagi Supaya kita bisa Masuk ke Menu Biosnya ya Kita Masuk ke Menu Biosnya Kita pilih Bios setup Tapi kalau Mau langsung Install ulang Pilih Boot menu ya Tidak Tidak langsung Ke Ke Bios Masuk Bios Nah kita Saya Bagi yang Masuk ke Biosnya saja ya Supaya Supaya Kalian tahu Bagaimana Biosnya ya Oke Kita Turunkan ya Ini yang diblok Di normal setup Kita turunkan Ke Bios setup Menggunakan Panah Arah bawah ya Yang ada Keyboard ini Kita tekan saja Klik satu kali Nah Dia turun Kemudian Kita Enter ya Nah Dia langsung Masuk ke Menu Bios ya Beda Yang kita pilih Yang bawah tadi ya Itu langsung Ada pilihan Kita mau Booting Menggunakan Plastis Itu langsung Ada muncul Disitu ya Kalau disini Langsung Kita ngatur Di Menu Biosnya Sekarang kita Pilih Boot ya Bagaimana Cara menggesetnya Disini ya Ini Kiri Kanan ya Sudah ada Perintah Kalau sebelah kanan Kita untuk Menggeser ke kanan Panah kiri Geser ke kiri Turun naik Untuk Turun naiknya ya Oke Langsung saja Kita Geser ke kanan Menggunakan Panah arah kanan ya Nah Ini Ya Perhatikan Ini ada Tulisannya Legasi Support Ya Legasi Support Biarkan saja Seperti ini Kemudian Perhatikan Disini Plastis saya Plastis saya Berada Disini Ini ada Tunya EV USB The piece Sandisk Scraiser Bleed Nah ini Plastis saya Merknya Sandisk Nah kita Turunkan Menggunakan Panah arah bawah Turunkan saja Gunakan Panah arah bawah Sudah terblok Untuk Menaikan Ke Nomor 1 Untuk Menaikan Ke nomor 1 Gunakan Tombol Ini ada Tulisannya Disini Untuk Nah ini Ada perintahnya F5 F6 Untuk Menurna Untuk Menaikan Adalah Menggunakan F6 Gunakan Tombol F6 Tekan saja F6 Maka akan Naik Seperti itu Oke Kalau sudah Seperti itu Settingan kita Sudah Benar Sekarang kita Simpan Hasil Settingan kita Menggunakan Tombol F10 Kita cari Disini Tombol F10 Kita tekan Saja Oke Nah muncul Seperti ini Sep Katanya Maka kita Enter saja Yes Nah Maka dia Akan Buting Langsung Ke Pastis Kita tunggu Saja Tidak Usah Kita Pijik Apa Kita Tunggu Saja Ya Perlu Waktu Ya Kita Tunggu Saja Oke Sudah Mulai Berputar Ya Kita Tunggu Nanti Akan Muncul Menu Menu Nah Ini Sudah Muncul Ya Ini Menu Instalasi Windows 10 UF Oke Langsung Saja Kita Pilih Max Ya Oke Next Klik Install Oke Kita Tunggu Saja Masih Dalam Proses Oke Sudah Muncul Ya Sekarang Langsung Saja Kita Pilih Checklist Ini Ya Checklist Kemudian Pilih Next Ya Oke Sekarang Kita Pilih Costume Ya Costume Nah Disini Jangan Sampai Salah Format Ya Yang Perlu Kita Format Adalah Partisi Satu Partisi Tiga Ya Ini Partisi Satu Dan Partisi Tiga Yang Perlu Kita Format Oke Langsung Saja Kita Format Partisi Satu Kemudian Partisi Tiga Ya Oke Sudah Nah Kalau Partisi Empat Adalah Dekoperi Biarkan Saja Tidak Perlu Di Format Biarkan Saja Nah Nah Ini Partisi Partisi 5 Adalah Data Usernya Jangan Sampai Terhapus Oke Langsung Saja Klik Klik Next Pastikan Partisi Tiga Yang Terblok Jangan Sampai Salah Partisi Tiga Yang Terblok Baru Kita Pilih Next Nah Maka Instalasi Sudah Berjalan Tunggu saja Prosesnya cukup Memangkan waktu sekitar 15 menit Instalasi ini Bisa juga sekitar 20 menit Tunggu saja sampai 100% Ikuti saja langkah-langkahnya Cuma saya berbagi Sampai disini saja bagaimana Cara setting BIOS Untuk install ulang Windows 10 IP pada sebuah laptop Lenovo S145 Semoga bermanfaat Wabillahi taufiq wal hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh